Resmi menikah pada 2012 yang lalu, pasangan Astrid Tiyar dan Gerhard Reynolds di situ morang telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Annabelle dan Isabel. Setelah memutuskan untuk menetap dan membesarkan sang anak di Inggris, rupanya Astrid pun mengaku jika dirinya memiliki perbedaan untuk masalah pendidikan dan juga gaya hidup. Kalau di sini kan tentang nonton TV, buku, misalnya pengen tahu cara memakan, kasih makan sapi, mereka pakai TV kan. Kalau di sana kan enggak, kita benar-benar ada farmnya gitu, kita lihat sapi, makan gimana dan bahkan anak kecilnya bisa ngasih makan sapi gitu. Cara mengambil susu sapi, cara sapi tuh mengakhirkannya gimana sih, gini mereka lihat live gitu. Sedangkan Ambil, mah kok kita enggak pernah ke farm? Enggak ada farm di sini mbak. Farmnya di puncak, itu pun kita enggak boleh masuk, aku bilang gitu. Jadi bedanya tuh di situ. Terus kalau main ke taman, di sana kan taman camping mas, di sini taman enggak boleh didudukin kan. Dan Ambil bingung mah kenapa mereka enggak boleh main di taman. Jadi gitu, di sini kan di sana tuh boleh jorok, maksudnya nanti kan dibersihin lagi gitu. Jadi di situ beradaptasinya agak susah. Sering banget dia nangis, mau pulang, mau pulang gitu. Usian. Lalu membutuhkan waktu berapa lama bagi Astrid untuk memulai membiasakan sang anak beradaptasi dengan lingkungan? Kayaknya adaptasinya Anabil tuh agak sedikit butuh proses yang lama, enggak seperti ibu, ya kan cepat banget gitu. Bikin temen, kalau dia kayak masih sendiri-sendiri aja gitu. Mungkin ya itu tadi, mungkin beda, mainannya beda gitu. Dia tuh kalau di sekolah itu lebih introvert gitu. Kayaknya diem aja kanan-kiri. Anabil, kamu kalau udah ajak ngomong, dia jawab, mereka tuh semua baik. Terus dia, dia selalu ngawan, mama dengerin Anabil. Terus diem, mama belum saya ngomong, dia diem. Dia ngeliatin gitu. Aku udah udah diem, kok Anabil nggak jawab? Tadi mama suruh diam, sekarang Anabil suruh ngomong. Mama maunya apa, itu benar-benar kayak oh my God gitu. Jadi kayak cerminan aku sendiri gitu, itu aduh.